mata juga biar sirkulasi darah atau para darah terahnya lebih lancar tips sederhana ala saya ini enak loh dipijat-pijat kayak gini halo semua kembali lagi di channel Tristan and Blue dan semoga kabarnya baik-baik selalu ya semuanya nah kali ini saya mau sharing tentang pipa white all in one face cleanser with yogurt kenapa saya mau sharing tentang produk ini karena pertama saya sudah merasakan sendiri hasiatnya jadi dia itu benar-benar berfungsi dia benar-benar memberikan kebaikan untuk kulit saya ini yang saya rasakan jadi ini review saya tentang pipa white all in one face cleanser with yogurt jadi dia ini adalah pembersih wajah satu langkah jadi kita tidak usah repot-repot ke air misalkan kayak face wash kalau face wash ribet ya harus jadi dia ini pembersih wajah yang praktis ya hanya satu langkah saja nah untuk bunda-bunda ya atau teman-teman yang sering merasa kerepotan saat melakukan perawatan kulitnya misalkannya kita udah beraktifitas seharian aduh capek nih gak keburu nih membersihkan wajah ya padahal itu wajib ya untuk kita cewek-cewek harus harus rajin sekarang jangan lagi ada kata malas gak sempet ah gak mau ah ngantuk ini ini kurang dari 5 menit udah beres bisa membersihkan wajah kita dengan tuntan tidak sampai 5 menit ya udah beres untuk membersihkan wajah kita sebelum tidur atau sebelum makeup atau setelah beraktifitas terutama sebelum tidur ya jadi muka kita tuh harus bersih dulu sebelum kita tidur sekarang banyak produk-produk praktis ya jadi pembersih hanya satu langkah aja udah beres gitu tanpa perlu ke air tanpa perlu pakai toner lagi atau estrogen lagi jadi satu langkah cukup hanya dengan mengoleskan terus pijat-pijat ringan sebentar terus dielak pakai tisu udah deh beres langsung tidur gitu di saat kita kecapeannya jadi ini benar-benar praktis dan sangat membantu sekarang banyak ya produk-produk seperti itu berbagai merek nah itu silahkan mereknya terserah ya bunda-bunda sukanya apa atau bunda-bunda cocoknya apa nah yang mau saya sering disini kebetulan saya sudah cocok dengan salah satu merek yang sudah beredar di Indonesia ya kebetulan produk ini adalah produk asli buatan Indonesia yaitu dari Viva Cosmetics ya nah ini dia produknya Viva White all in one face cleanser with yogurt nah Viva ini kan sudah tidak diragukan lagi ya brandnya saya nggak di endorse ya sama Viva saya nggak di endorse ini benar-benar hanya review saja dan hanya mau sharing saja berbagi info sederhana karena saya sudah merasakan sendiri hasilnya dan ini benar-benar bagus makanya saya mau sharing kepada bunda-bunda dan teman-teman terutama teman-teman cewek semuanya ya bahwa produk ini memang bagus inilah dengan harga hemat kita bisa membersihkan muka kita dengan hanya satu langkah praktis dan tidak memakan waktu lama kalau menurut saya pribadi ya Viva ini memang sudah tidak diragukan lagi tidak usah ragu memakai produk Viva karena dia itu bisa dibilang pionir ya dia itu pionirnya pabrik kosmetik yang ada di Indonesia nah yang sudah saya rasakan dari dulu produk skincare Viva itu memang bagus ya jadi dia bahan-bahannya juga sudah teruji dan insya Allah tidak memakai bahan-bahan yang berbahaya jadi produknya memang aman ya dan yang pasti Viva ini adalah buatan asli Indonesia jadi produk dalam negeri ya karya anak bangsa jadi cinta produk Indonesia dan juga harganya sangat murju dan satu lagi yang mau saya garis bawah disini bahwa melakukan perawatan kulit itu tidak harus selalu mahal jadi kita bisa juga berhemat sewaktu-waktu kita bisa saja ya atau boleh saja memanjakan diri kita atau yang dibilang me-time ya di melakukan perawatan di klinik-klinik langganan kita atau di dokter-dokter kecantikan langganan kita atau di salon-salon kecantikan langganan kita bisa saja ya untuk kemanyakan diri ingat ternyata untuk cantik atau untuk melakukan perawatan kulit itu tidak harus selalu mahal kita bisa melakukannya sendiri di rumah yuk tonton aja videonya sampai tamat ya terima kasih nah sekarang saya mau membersihkan wajah saya dulu sebelum make up dengan menggunakan pipa white all-in-one face cleanser with yogurt nah ini salah satu tip sederhana juga dari saya sebelum make up saya biasanya suka membersihkan muka saya dulu dengan pembersih ini untuk make up sebaiknya kita membersihkan wajah kita dulu jadi nanti hasil make up bisa lebih nempel lebih sempurna jadi lebih bagus hasil make up bismillahirrohmanirrohim kasih gerakan pijat ringan dari bawah dari dagu ke atas pijat memutar pijatnya memutar seperti ini di bawah mata juga biar sirkulasi darah atau pada darah-darahnya lebih lancar tip sederhana ala saya setelah dirasa cukup memijat ringan muka kita kita angkat sisa pembersihnya dengan menggunakan tisu biar awet dilipat-lipat begini ya biar gak gampang robek jadi jangan tipis ya dilipat-lipat dulu jadi biar dia lebih tebal jadi gak gampang robek jadi gak boros tisu gak usah ganti-ganti jadi tisu jadi kalau tisunya dilipat-lipat kayak tadi gak gampang robek tisunya gak usah ganti-ganti gak boros tisu juga malah satu lembar tisu aja cukup yang kita balik-balik gak gampang robekkan tisunya nah ini kan hanya satu langkah ya jadi setelah ini wajah kita gak usah pakai toner lagi gak usah pakai estrogen lagi karena ini sepebersihan hanya satu langkah saja jadi sehabis ini siap untuk di kasih makeup sebelum beraktifitas kita harus pakai sunblock dulu pakai pelembab dulu harus melindungi wajah kita jadi menurut saya sebelum beraktifitas kita harus melindungi wajah kita dulu ya walaupun kita berada di dalam rumah karena matahari tetap aja kan masuk ya ke dalam rumah apalagi sekarang kan aduh makin panas jadi kita harus melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari jadi di dalam rumah pun kita perlu memakai setidaknya tabir surya atau sunscreen untuk melindungi wajah kita ini sudah siap dikasih makeup atau dikasih pelembab atau dikasih sunscreen nah inilah hasil hasil makeup sederhana setelah sebelumnya saya membersihkan muka saya dulu dengan menggunakan pipa white all in one face cleanser with yogurt jadi sebelum makeupan sederhana ini saya membersihkan muka dulu memakai pembersih satu langkah ini jadi hasilnya muka kita kalau saya rasa ya memang makeup lebih menempel lebih segar hasilnya juga ya jadi makeupnya lebih tahan lama walaupun ini hanya makeup untuk sehari-hari untuk di rumah makeupnya sangat sederhana hanya memakai tabir surya terus memakai bedak tabur udah itu aja pensil alis sama lipstick udah kalau di rumah saya nggak pakai mascara jadi nggak kalau pakai mascara itu kadang-kadang jadi perih ya ke mata terus nggak enak aja gitu nggak nyaman kalau di rumah pakai mascara jadi kalau di rumah dandannya cukup yang ringan-ringan saja cukup dengan tabir surya bedak tabur pensil alis ala kadarnya sama lipstick udah itu aja untuk menangkal radikal bebas sekidaknya kita meminimalisir ya kita harus rajin melakukan perawatan sendiri di rumah dan perawatan itu tidak selalu harus mahal jadi dengan biaya yang minim sekalipun kita masih bisa melakukan perawatan sendiri di rumah ya contohnya dengan memakai pembersih wajah pipa white all in one face cleanser with yogurt ini bukan iklan ya dan saya juga nggak di endorse sama pipa ini saya hanya sharing saja hanya berbagi pengalaman terutama untuk bunda-bunda nih yang males melakukan perawatan kayak saya juga kan kadang-kadang nggak sempet ya apalagi punya balita dua gitu terus harus nungguin toko jadi kadang-kadang ngerasa nggak ada waktu buat ke salon atau ke klinik-klinik yang sudah kita langganan jadi ya terpaksa dan kita harus menyempatkan ini memang wajib ya kita wajib merawat diri kita karena bukan hanya untuk kecantikan saja untuk estetika tapi juga berarti kita menghargai diri sendiri kalau kita rajin merawat diri sendiri bukan karena kita doyan dandan ya bunda-bunda bukan karena kita pengen selalu kelihatan cantik atau ditopengin atau di macem-macemin muka kita bukan ya tapi kita menghargai diri sendiri dengan merawat muka kita dengan merawat nggak hanya muka ya tapi badan kita seluruh badan kita yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita jadi kita harus merawatnya dengan baik dengan merawat pemberian Allah dengan sebaik-baiknya berarti kita bersyukur dan kita juga menyayangi diri sendiri jadi ya sekarang nggak ada kata malas nggak ada kata ah nggak bisa nggak bisa nggak ya karena ada sih pembersih satu langkah ini dan banyak ya mereknya nggak hanya FIFA aja merek lain mungkin ada ya tapi kebetulan saya ketemunya ini dan saya cocoknya ini nah demikianlah sharing dari saya ya tentang tips sederhana ala saya ala bunda Tristan & Prudence dalam membersihkan wajah dengan memakai pembersih satu langkah praktis semoga tips sederhana ini berguna ya untuk bunda-bunda untuk teman-teman khususnya teman-teman cewek semuanya terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat tonton juga koleksi video-video lainnya dari channel youtube Tristan & Prudence semoga video-video dari kita bermanfaat ya bisa memberi inspirasi dan kita juga bisa saling bertukar informasi bertukar tips ya karena saya juga sering berseluncur di youtube melihat video-video yang lain tentang tips jadi saya juga sama ya dengan bunda-bunda dengan teman-teman semua sering mencari info-info sering mencari cara-cara atau tutorial-tutorial yang maksudnya untuk mempermudah kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari jadi mudah-mudahan video-video dari kita ini bermanfaat dan bisa menginspirasi atau membantu memberikan info yang bunda-bunda atau teman-teman cari jadi kita saling berbagi info terima kasih sekali lagi banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman atau bunda-bunda yang suka nonton video-video dari channel youtube Tristan & Prudence terima kasih sekali lagi terima kasih semoga videonya bermanfaat semoga videonya bermanfaat terima kasih alhamdulillah saya senang sekali kalau video-video dari channel youtube Tristan & Prudence ini bisa menginspirasi atau memberi info yang teman-teman cari terima kasih selamat melanjutkan aktivitas semoga sehat selalu semuanya selalu diberkati selalu dirindungi oleh Allah yang maha kuasa amin ya robbal alamin terima kasih i'll see you on my next videos daaah daaah daaah